Yes, kali ini gue akan bahasnya sebuah film Netflix yang terbaru dari negara kita sendiri, dari Indonesia yang judulnya Bucin, jadi ini baru rilis hari ini, bahkan siang ini tadi gue liat jam setengah lima ya jadi kurang lebih dua setengah jam lalu gue tonton selama satu setengah jam tadi gue sempet gini nih, jadi gue pas nonton setengah jam gue tuh emang sambil tidur-tiduran, gue sambil posnya santai lah kita bilang lah terus gue merasa tuh ada sesuatu yang something wrong gitu, kayaknya gue gak masuk gitu loh kok mulut gue tetep rapet ya, terus akhirnya gue suruh orang rumah gue tuh bikin cireng ya jadi untuk bangkitin mood gue, sembari gue nunggu kurang lebih 10 menit akhirnya tuh gue ulang lagi, bahkan gue ulang lagi dari awal tuh dari menit ke 0 gue ulang lagi, gue tonton tentang Netflixnya akhirnya dan ini ya yang bisa gue ambil kesimpulan ya sesuai dengan tagline film ini kejujuran adalah kunci, kan ada tuh di uang kelasnya tuh tertulis kan ada bilang kesabaran adalah kunci, kejujuran adalah kunci ini dapet banget, dua pesannya sebenernya dapet di gue itu kesabaran adalah kunci yaitu ketika gue ngulang lagi film ini, karena gue merasa pas 30 menit di awal gue merasa kok ada yang something nopal nih, film gue tunggu-tunggu gitu loh yang kedua adalah, kejujuran adalah kunci, yaitu adalah review gue kali ini gue akan coba bahas ya, gue akan coba review, gue gak akan spoiler ya tapi gue akan coba, ini sebelumnya maaf-maaf aja ya jadi ini adalah curah, apa ya, opini gue pribadi ya jadi misalkan ada yang gak setuju, atau ada yang gak pas sama perasaan lo orang atau gak pas sama opini lo orang, gue minta maaf nih tapi yang pasti, kalau gue sebagai reviewer gue liat film ini satu setengah jam, berjalan pelan-pelan-pelan-pelan-pelan sampai ada cameo-cameo kayak si Uus, ada Deddy Kobusir terus ada si siapa lagi ya, siapa lagi yang ada ya ada si Gading Martin jujur ya, gue ngeliat naskah film ini, atau ceritanya film ini itu gak bikin gue tuh, mulut gue tuh bahkan tersenyum aja tuh paling cuma dua adegan yang bikin gue tersenyum mau tau gak adegan yang mana, ini bagi lo orang udah nonton nih adegan ketika Gading Martin masuknya, yang ketika dia jadi seorang pengawas kayak yang mau main tembak-tembakan itu, yang tentara tembak-tembakan sama kedua adalah adegan yang si Tommy Lim itu, dia salah say hi kepada keluarga yang ada di restoran itu aja yang bikin gue ketawa, selebihnya bibir gue tuh terasa tuh kayak nempel terus tapi gue udah bangkitin, sesi kedua gue udah bangkitin tuh dengan gue makan makanan favorit, gue itu cireng gue pikir gue lembutnya lagi gak bagus sekali mungkin gue pikir ya ternyata pas gue edisi kedua, pas gue mulai lagi dari nol gue tonton sampai satu sengaja, tetep aja ternyata ya jadi ini kejujuran adalah kunci ya, jadi menurut gue ya nih kritik gue di film ini adalah, film ini kayaknya tuh gue giliatin nih ya, dari empat pemeran ini ya dari empat pemeran cowok ini ya, si Chandaliau, si Andovi, sama si Jovial, sama si Tommy Lim kayak gue berasa nih, mereka nih kayak berusaha dari keempat orang nih dalam pemilihan naskahnya atau skenario tuh gue jadi bingung ini semua itu kayak pengen tuh, kayak pengen tuh menunjukkan menunjukkan siapa pemeran utamanya menurut gue jadi terlalu berantakan menurut gue empat orang ini, empat aktor ini kayaknya tuh pengen menunjukkan di film ini, sebenernya nih aktor utama, paling utamanya deh kita ngomong paling utama tuh siapa, kayaknya tuh mereka jadi saling timpang tindi menurut gue saling timpang tindi, terus juga ekspresi-ekspresi mereka juga untuk momen-momen yang, kalau momen-momen yang konyol-konyol atau yang, iya konyol-konyol deh gue ngomongnya deh humor-humor konyol yang memang dibuat memang slapstick-slapstick itu memang yang disengaja itu menurut gue sih memang ya oke lah, maksudnya gue bilang lucu nggak, tapi emang gue tau nih arahnya memang hiburan seperti itu tapi kalau ketika mereka mau ketika ada adegan-adegan serius ketika mereka kayak ada satu adegan serius lah masalah asmara, masalah cintanya, masalah pemutusan hubungan masalah yang mereka serius deh itu gue liat kayaknya mereka tuh nggak bisa lepas dari karakter-karakter mereka jadi gue ngerti sih mungkin mereka, maksudnya si candar liau kali sebagai saudara tuh mungkin pengen berusaha tuh nggak merubah image mereka tuh di yang kita lihat sehari-hari di Youtube tuh pengen nggak terlalu berubah gitu pengen jadi diri sendiri dari nama aja kan mereka nggak diubah kan karena filmnya juga yang gue dengar juga terinspirasi tuh dari kisah nyata-kisah nyata yang mereka alami memang katanya ditambah-tambahin bumbu tapi menurut gue kayaknya terlalu nempel gitu loh melekat karakter mereka penghayatan perannya menurut gue terlalu melekat sama mereka punya karakter asli ketika mereka tuh membuat konten-konten Youtube ataupun si candar liau memang kita tahu si ando si andovi pun kan pernah main film juga kan gue emang nggak nonton filmnya si andoviat masih jauh tapi candar liau gue nonton yang film kayak main sama si Raditya Dikya tuh yang kalau nggak salah single atau apa ya single kalau nggak salah ya atau itu gue nonton film dia tuh dia lucu memang tapi disini gue liat kayaknya aduh kayaknya kurang ya kurang ya kayaknya naskahnya si antar sekuensnya tuh kayaknya tuh berantakan banyak adegan-adegan tuh menurut gue tuh yang kayak Dedy Kobusir aja menurut gue disini juga sayang ya penampilannya coba kalau dia bikin suaranya tuh kayak banyak kayak kecewek-cewekan atau gestur tubuhnya tuh dibikin lebih unik lagi atau lebih aneh lagi mungkin lucu ini cuma ditambahkan kayak wig kewek keriting gitu ya menurut gue sia-sia jadi sayang walaupun memang judulnya cameo ya yang lucu jadi cameo malah yang gue sedikit kebangun ya maksudnya tuh terbangun dari tempat duduk gue tuh adalah ketika si Gading Martin masuk gue jadi sebenernya tuh ya momen Gading Martin masuk menit hampir ke menit ke satu jam kali menit ke 60 hampir ya itu menurut gue gue jadi bangun gue liat tuh oh ini baru deh jadi gue merasa tuh ketika si Gading Martin masuk ketika dia bersuara tuh mengomong tentang CEO-sio itu menurut gue tuh gue jadi kebangun gue buat wah ini kayaknya nah jadi gitu ngerti gak jadi maksudnya ya maksudnya ya jadi tuh gue ngerasa ketika si Gading Martin masuk gue berasa tuh baru ngerasa tuh film bener-bener hidup itu actingnya baru bener-bener ada gitu loh jadi gue liat jujur ya ini sebuah kritik bukan sebuah kritik ya sebuah opini yang menurut gue jujur ya oh kejujuran adalah kunci ya sekali lagi ya jadi menurut gue actingnya ini gak maksimal penghayatannya gak bagus malah menurut gue pemeran-pemeran yang cewek-ceweknya itu ya si Susan Sameh terus si yang jadi pacarnya si Jovial si siapa tuh kayak si ya ya itu menurut gue baru lebih bagus malah acting mereka kayaknya tuh pas gitu mereka bener-bener menjiwai si Jovial si Andovi menurut gue gue ngerti sih maksudnya deh mereka tuh totalitas gue ekspresi mereka tuh pengen totalitas gue liat gue gue akuin kok mereka tuh totalitas si Tommy Lim tuh totalitas tapi menurut gue ada beberapa tuh kayak tuh apa ya ekspresi-expresinya penghayatannya kurang pas ya itu sih yang gue pengen bilang sih yang gue pengen jujur si Susan Sameh jadi Fania jadi guru yang guru yang bagian dari apa istilahnya apa sih namanya istilahnya nih kayak kelompok kayak escape room itu menurut gue dia juga bagus sih acting dia bagus tapi menurut gue penggalan ceritanya sih penggalan cerita penghayatannya menurut gue kurang banget kurang banget kurang-kurang ini Netflix ditayangkan 190 negara ya untuk film ini ya kalau menurut gue kalau di luar orang-orang luar kalau yang mungkin ya orang-orang di negara lain melihat mungkin yang kalau belum melihat acting-acting mereka di YouTube ya terutama si 4 orang ini menurut gue mungkin mereka tuh anggap ini adalah ya komedi konyol lah tapi oke masih bisa ditonton tapi kalau gue ya walaupun gue juga gue sejujurnya menantikan film ini menantikan gue bahkan dari 2 minggu lalu gue udah pencet tuh pengingat tuh kalau di Netflix itu adalah pengingat jadi gue pengingat gue yakinin nih tanggal 18 nih harus gue tonton gue pasang Arlam tuh di Netflix ya kan bisa kan pengingat gitu kan terus tadi temen gue siang-siang juga ingetin ntar bucin ada nih rilis hari ini yaudah akhirnya tadi gue liat jam setengah lima gak tau dia muncul tuh di terbarunya yaudah gue tonton ya ternyata ya gue padahal udah coba bersabar ya yang arti gue ulang lagi setengah jam itu dan pas mit ke 30 gue ulang lagi gue pikir gue gak gitu konsen nontonnya ternyata sama ya mulut gue tuh kayak rapet banget nonton film ini itu sih yang gue bisa ungkapin secara jujur sih jadi sebenernya nih kalau mood gue ya kalau gue ya kalau gue bisa kasih saran atau opini 4 orang ini terlalu timpang tindih di durasi 1 setengah jam ini tumpang tindih tumpang tindih 3 orang ini si Jovial si Andovi sama si Tommy Lim dalam cerita yang kurang lebih hampir sama memang sih ngerti ngerti maksudnya tuh dia mau mengeksplor keadaan bucin nih yang bener-bener lagi memang ada dengan kejadian nyata tapi menurut gue mereka terlalu tumpang tindih jadi tuh gak ada satu yang keliatannya itu yang menonjol gitu loh gak ada satu yang keliatannya tuh kan kalau nama filmen kadang kita harus tahu bahwa ada satu orang atau maksimal dua orang tuh ada yang kesannya tuh yang jadi main utama main eventnya gitu loh main eventnya kalau kayak tinju tuh main eventnya gitu loh oh ini gue liat kayak terlalu sama semua jadi gue jadi 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 merasa tuh gak ada yang spesial sama karakter penghayatannya tuh kurang ya menurut gue ya kalau si Candraliau juga Candraliau sih bagus sebenarnya sih cuman dia gue tahu acting naturalnya seperti itu dia udah berusaha totalitas tapi karakter yang di film ininya nih menurut gue nih yang gak pas dia selalu nyebut kata-katanya berurang ulang yang escape room itu terus juga kayaknya kayak tim pengembira gitu dia malah jadi tim pengembira yang gak pas banyak adegan-adegan dia tuh yang gak 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 pas dan gak gak apa ya yang harusnya tuh gak penting gitu loh gak penting adegan scene-nya tuh gak penting menurut gue kayak gitu sih jadi walaupun mereka maksudnya adalah mau kasih plot twist juga di akhir tapi karena gue udah terlalu terlalu tuh menurut gue udah tertutup rapat karena gue ekspetasi ini adalah gue nonton film komedi mau itu konyol atau enggak gue 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 tau emang ekspetasi ini baik yang bilang nih komedia receh atau komedia konyol iya gue juga udah tau dari awal tapi kenapa mulut gue tuh tetep masih terkekep terkekep rapat mulut gue untuk kalau bisa tersenyum ya istilahnya seperti itu ya tersenyum dikit aja tersenyum dikit aja tuh ketika muncul si Gading Martin aja itu gue liat wah ini jadi gue bisa komparising jadi apple to apple gitu jadi gue liat oh pas si Gading Martin muncul tuh adegannya tuh lucu gue jadi kesannya tuh bangun dari tempat duduk gue gitu istilahnya kayak lebih tegakin kepala gitu loh plot twistnya jadi plot twistnya pun di ending menurut gue memang ini kesannya mengebelokin sih mengebelokin tiba-tiba yang kita ngasang-ngasangkan tapi menurut gue tuh juga udah telat ya memang di adegan terakhir saat gue detailin di scene terakhir tuh ada adegan yang ketika perkawinan ada salah satu pemerannya gue gak spoiler ya jadi tuh dia tuh akhirnya tuh bisa lepas dari segala kebucinan tersebut nah itu bagus sih pesannya tapi yaudah tapi keseluruhannya gue udah keburu ini sih keburu menurut gue tertutup rapat sih sama film ini sih yaudah jadi itu opini gue aja ya jadi skornya kalau gue mau kasih nilai dari 1 sampai 10 nih mohon maaf aja ya jadi gue bakal kasih nilai di film ini 4 dari 10 oke sekian aja ya pembahasan gue untuk film bucin ini film yang gue tonton langsung di hari pertama penanyangan di Netflix menurut gue jadi kedepannya mungkin mereka tuh bisa lebih men-explore penghayatan karakternya lah mungkin atau naskahnya tuh dibuat sekuensi sekuensi agar lebih rapi kayak gitu sih oke kalau udah saran udah masukan untuk film yang gue mau bahas berikutnya jangan lupa lu DM kalau komen kalau lu suka lu like lu share lu subscribe channel ini biar gue terus bisa berkarya di channel watching movie channel ini oke terima kasih hasta la fiesta sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax